Di bawah sinar matahari yang terik, nampak seekor semut sedang merayap dari ranting ke ranting yang lain untuk mencari makan. Namun sayang sekali hingga siang hari, ia tidak dapat menemukan makanan, namun ia tidak putus asa. Semut itu terus merayap dengan lincahnya. Saat berada di pinggir danau, pandangan semut itu tertuju pada kelop kepompong yang tergantung di dahan pohon. Benda apa ini? Kok aku baru melihatnya, umam semut. Tiba-tiba kemompong itu bergerak-gerak seakan isi yang ada di dalamnya akan keluar. Gerakan itu semakin menarik perhatian semut yang baru pertama kali melihatnya. Semut begitu tertarik dengan kepompong itu, sehingga ia memberinaikan diri mendekatinya. Aduh kasihan nasibmu, tidak bisa kemana-mana, hanya tergantung tak berdaya, kata semut. Kepompong hanya diam, mendengarkan ledekan dari semut. Lihatlah diri kamu, terperangkap dalam kulitmu, tidak bisa kemana-mana seperti aku yang bebas, ucap semut melanjutkan. Beberapa waktu kemudian, semut itu mendatangi kepompong kembali. Namun ia begitu heran, karena tidak mendapatinya. Dan tiba-tiba, seekor kupu-kupu datang mendatanginya. Halo semut, apa kabarmu? Tanya kupu-kupu. Semut hanya terdiam saat melihat seekor kupu-kupu cantik dengan warna yang menarik, tetap terbang melayang di atasnya. Siapakah dirimu, wahai makhluk yang cantik? Tanya semut, akulah kepompong yang beberapa hari yang lalu kau ecek, dan kau kasihani ucar kupu-kupu cantik. Kemarin kau boleh sombong, bisa pergi kemana-mana, bisa memanjat pohon yang tinggi, tapi lihat aku sekarang. Aku bisa terbang tinggi kemana aku suka, ucap kupu-kupu. Kupu-kupu cantik itu kemudian terbang tinggi, meninggalkan semut yang hanya diam karena malu, karena sudah meremehkan kepompong yang kini berubah menjadi kupu-kupu yang indah.